hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel sumber teknik tentunya dan di kesempatan hari ini depan saya udah ada engine ya jadi temanya di hari ini itu masih seputar engine genset ya kebetulan di depan saya ada engine parking nah yang akan saya bahas di video kali ini akan coba saya bagikan mengenai bagian-bagian dan cara kerja motor starter unitnya atau barangnya ini ya jadi sama seperti kayak kendaraan-kendaraan mobil atau motor itu yang udah elektrik ataupun ya kalau mobil saya rasa udah elektrik semua ya jadi menggunakan motor starter ini ya kalau motor mungkin ya masih ada dua fungsi jadi memakai elektrik dan kickstarter seperti itu nah fungsinya untuk apa dan bagian-bagiannya untuk apa dan cara kerjanya seperti apa akan saya bahas di video kali ini nah pertama dari fungsinya dulu teman-teman fungsinya itu tadi karena mesin itu untuk menggerakkan atau eh memutar eh eh crankshaft agar si piston Hai mesin itu bergerak menghisap dan apa namanya meledak itu harus ada bantuan eh sistem mechanical mechanical yaitu dinamo starter jadi untuk memutar secara cepat eh flywheel ya atau crankshaft pada mesin nah ini fungsinya seperti itu lah nah kemudian bagian-bagiannya seperti apa ini akan saya bahas nah ini bagian terluar ini kan ada dua bendolan ya dua apa namanya dua bagian ini yang bawah gede ini kecil ada juga beberapa tipe yang lain itu ada tempelan lagi disini kecil itu namanya relay ya relay untuk mengendalikan ini ini namanya bendik starter bendik starter sebenernya bendik starter ini fungsinya atau cara kerjanya sama persis seperti relay jadi dia memiliki dua kontak dua kontaknya atas bawah ini adalah untuk nantinya ke plus baterai jadi ke plus baterai ini nantinya sisi yang lain itu langsung dikoneksikan ke eh motor starter itu sendiri jadi eh apa namanya material yang gede nih bulet ini itu isinya motor starter dan memiliki oil stator dan rotor tentunya dan rotornya terdapat salah satu bagiannya adalah magnet permanen jadi cara kerjanya adalah ini bendik starter ketika dapat tegangan aki disini ini kabel aki kemudian sisi yang main masuk ke bodi ini semua bodi itu bodi motor starter ini itu nyambung ke koil min seperti itu jadi menaki kesini jadi ketika eh aki sudah masuk ke sini plus dan minnya kemudian perintah perintah startnya adalah masuk ke sini nih perintah start yang ada itu baik dari kunci kontak maupun sistem modul kontrol yang sering kita pakai dipsi itu masuknya ke pin ini untuk pemicu startnya perintah startnya itu masuk ke pin ini seperti itu jadi ketika tegangan setelah inputnya sudah dapat ini min plus aki kemudian dipicu tegangan plus juga masuk sini otomatis bendik starter ini dia eh timbul medan magnet sehingga akan menarik eh apa namanya platina yang ada di dalam antara plus dan yang bawahnya ini ke koil motor starternya itu akan dihaliri eh tegangan baterai sehingga motor starter ini akan berputar seperti itu nah di sisi lain secara bersamaan ketika bendik starter ini mendapat tegangan atau pemicu star itu judulnya dia mengendalikan mekanis nah jadi si rotor motor starter ini itu bisa nonjok keluar masuk ya jadi ketika dia dapat tegangan dia akan nonjok dan di rotornya itu terdapat gerigi yang akan memutarkan roda gila atau flywheel yang ada di crank shaft mesin jadi cara kerjanya bendik starter ini adalah ketika dia dapat tegangan pemicu start dia akan kontak platinanya akan mengalirkan tegangan aki ke motor starter dan secara bersamaan ini ada mekanis nih pokoknya tuas mekanis yang ketika dia dipicu atau star ini akan ada mekanis mendorong si rotor motor starter ini mendorong kedepan nah begitu pun sebaliknya ketika pemicu startnya off dia akan balik lagi statornya balik ke belakang seperti itu jadi dia nonjok nggak nonjok terus ya kalau nonjok terus ketika mesin sudah hidup kalau ini masih nyantel terus pasti rontok di nomor starternya seperti itu itu yang paling sering terjadi di sistem yang mungkin kurang benar cara pengkoneksiannya ya jadi dibikin sistem agar ketika engine sudah hidup gimana caranya sistem trigger atau perintah start ke dinamo starter ini itu otomatis off jadi agar tidak putaran dinamo starter tidak ngikut putaran engine yang sudah hidup seperti itu dan mungkin sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman ya jadi kebetulan enggak bisa kita bongkar-bongkar karena ya ini kondisinya masih di grass ya jadi nanti mungkin ada kalau ada kesempatan kita bedah di dalamnya seperti itu dan mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan hari ini tidak hantinya saya ajak kalian yang belum pada subscribe tekan tombol subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua dapat mengetahui update video-video terbaru dari channel saya serta tekan like jika kalian menyukai video ini dan yang sudah pada subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga itu jadi penyemangat buat saya untuk berbagi ilmu atau pengetahuan ke kalian semuanya terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati